Intro Sebenarnya 35 jurnalis media menjadi korban konflik Rusia-Ukraina saat melakukan peliputan Atas peristiwa ini, upaya perlindungan terhadap jurnalis pun mulai diserukan Dikutip dari tibunews.com pada Rabu 16 Maret 2022, Kepala Hak Asasi Manusia Parlemen Ukraina Yudmila Denisova memberikan penjelasan Ada puluhan jurnalis media terluka, tiga diantaranya tewas dalam pertempuran Sementara itu, Komite to Protect Journalist atau Komite Perlindungan Wartawan di New York menyerukan dua hal Pertama, jurnalis yang meliput baik dari Ukraina maupun internasional harus dilindungi Kedua, meminta Ukraina membebaskan para jurnalis dari wajib militer Diketahui baru saja dua wartawan Fox News tewas Kedua jurnalis yang tewas adalah kameramen Pierre Zakrzhevsky dan produser Oleksandra Kursinova Keduanya bertugas membantu kru Fox News menafigasi wilayah Kiv Mereka tewas ketika kendaraan mereka dihantam tembakan di Horenka di luar ibu kota Ukraina Sebelumnya, seorang jurnalis Amerika Serikat Brent Renault juga tewas di Ukraina Pasukan Rusia menembaki mobil Brent Renault dan wartawan lain di Irpin, sekitar 10 km barat laut kota Kiv Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!